Mengapa pesepak bola tak dianjurkan berbadan kekar? Atlet identik dengan orang-orang yang memiliki badan kekar. Olahraga kayak basket dan American Football, atletnya biasanya memiliki badan kekar dengan berisi. Berbeda dengan pemain sepak bola, yang memiliki beragam bentuk tubuh, dari kurus, tinggi, berotot, pendek, ramping, bahkan gemuk. Terus, idealnya tubuh sepak bola itu seperti apa sih? Menurut Richard Widdick, dalam bukunya yang berjudul The Global Art of Soccer, tubuh ideal untuk pesepak bola adalah yang memungkinkannya bisa bergerak cepat dan berlari. Setiap pemain sepak bola, diharuskan memiliki kecepatan dalam berlari, kecuali untuk posisi keeper, karena itu dasar dari olahraga sepak bola. Untuk itu, agar bisa bergerak cepat, pemain setidaknya memiliki bentuk tubuh yang ramping berisi atau proporsional. Pemain ramping namun berisi, kebanyakan dimiliki pemain kelas dunia, seperti Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Bape, dan Robert Dawandowski. Bertubuh kekar akan membuat pemain memiliki kelebihan di sisi strength, karena akan berpengaruh terhadap endurance, tenaga, dan ketahanan fisik. Pesepak bola biasanya menambah masa otot di bagian bahu, lengan, dan sayap. Tapi, otot-otot di area lengan dan sayap juga digunakan untuk berlari. Bulking bisa menjadi masalah, karena masa otot di area tersebut justru akan membebani tubuh pemain. Tentu secara fisik, ketahanan tubuh pemain semakin baik. Namun, para pemain bertubuh kekar tak akan selincah pemain bertubuh pamping. Menurut lo, siapa sih pemain kekar yang punya penampilan memukau? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!